Hai teman-teman semua bertemba lagi dengan saya ini kita bersama keluarga sedang berjalan-jalan Terima kasih telah menonton! Habisah Yulbah Rohadiyah momen ini jarang kita temui karena waktu libur yang tidak bersamaan antara di Habis dan Kak Habisah Yulbah Rohadiyah pada momen ini bersama ini sangat berharga sehingga kami mengadakan jalan-jalan ke tempat yang spesial ke tempat yang mengingatkan kita pada masa dahulu pada saat masih kanak-kanak apakah tahu apa itu ya kalau kami di desa mengatakan namanya pelorotan permainan anak desa yang sederhana namun mengandung keceriaan kebahagiaan yang kami rasakan di desa pada tempat ini temannya di semilir kampung semilir dusun semilir mengadakan wahana yang ya terkesan mengingatkan kita pada zaman dahulu permainan anak-anak desa yang namanya pelorotan sekalian uji nyali untuk di Habis dan Kak Yulbah dengan ketinggian 30 meter kemudian dalam kemiringan dan tentu dengan alat seperti perahu kecil mendorong oleh petugas kita menuju ke bawah dengan cukup kerja menguji nyali kita untuk berani menuju ke bawah dengan selamat ya ini permainan zaman dulu yang dikemas kekiniannya di dusun semilir Semarang sempat bertanya adik habis bu nanti kalau jatuh gimana kalau yang berkunding gimana lalu bertanya kekhawatiran dengan alat yang sederhana seperti ember memanjang begitu ya seperti perahu kecil kakaknya bilang tenang di ini sudah banyak sekali pengamanan banyak sekali sebelumnya yang tidak ada apa-apa biasa-biasa saja dengan sedikit ragu dengan melihat teman-teman sebelumnya yang sudah turun nah dengan itu tetap berani tetap semangat tetap dengan syarat pegangan yang kuat dengan syarat wow nikmati sensasi lorotan luncur ke bawah dengan kencang tanpa terhadap remsen ya sensasi yang sesaat yang luar biasa dirasakan ketika habisan dan menurut senang khawatiran tiada khawatiran hanyalah pikiran yang yang kadang-kadang muncul ketika belum melakukan sesuatu berkerja tapi setelah dicoba dengan perhatikan keamanan dan pengalaman yang lain ha semuanya itu sirna tetap semangat di Hafiz sekian intinya berani mencoba khawatir pasti ada tapi dengan syarat dan ketentuan dengan persiapan kekhawatiran akan sirna dengan sendirinya kekhawatiran wajar tapi mencoba harus dan wajib untuk itu tetap berani dengan tantangan walaupun khawatiran dan insyaallah akan sirna dengan sendirinya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!